Anda akan masuk pada halaman tampilan dokumen hasil pengecekan. Selanjutnya klik tombol unduh, lalu simpan dokumen hasil pengecekan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MDMP ini, yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas informasi tentang cara cetak bukti PDM non-ASN kemenang. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Calon pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kategori khusus pengadaan tahun 2024 diwajibkan mengunggah dokumen hasil cek formasi pada aplikasi pemutahiran data mandiri atau PDM non-ASN. Ikuti langkah-langkah pada video hingga menghasilkan bukti cetak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Oom swastiastu. Namo buddhaya. Wey gedong tian. Salam kebajikan. Pada video ini, kami akan menjelaskan tata cara cetak dokumen hasil pengecekan pada aplikasi PDM non-ASN. Mohon untuk disimak dengan seksama. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Silahkan Anda masuk pada aplikasi PDM non-ASN temenak.go.id. Silahkan klik tombol masuk pada halaman untuk login. Lalu login dengan menggunakan NIK dan password Anda, dan klik tombol captcha. Selanjutnya Anda akan masuk ke halaman profil data diri Anda. Pastikan data diri Anda sudah sesuai. Lalu klik tombol generate. Lalu klik tombol ya, setuju. Silahkan tunggu proses generate data dokumen hasil pengecekan. Selanjutnya klik tombol cetak. Anda akan masuk pada halaman tampilan dokumen hasil pengecekan. Selanjutnya klik tombol unduh, lalu simpan dokumen hasil pengecekan Anda. Proses unduh dokumen hasil pengecekan telah selesai. Terima kasih. Demikian informasi tentang cara cetak bukti PDM non-ASN kemenak sebagai syarat pendaftaran P3K kemenak 2024. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.